Nah yang kedua Yang kedua adalah Ini insya Allah adalah pertolongan gurunya Yaitu guru mursyid Syekh Ahmad Sohibur Wafatajul Arifin Nah inilah yang ingin saya sampaikan lebih dalam lagi Nah hadirin dalam hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT Saat tanggal 23 siang Kan wafatnya tanggal 24 malam jam 2.30 Tanggal 23 siang saya telpon ke salah seorang yang Dia secara batin itu sangat kuat lah Sangat kuat Lalu saya tanya, Ustaz Ini kakak saya kondisinya begini Gimana tuh Ustaz Lalu kata dia Jawaban dia gini Di satu sisi ini adalah musibah Wah kalau beliau udah kasih kode begitu Saya udah tak, ini kira-kira nih Ya ini kakak saya bakal diambil Allah Di satu sisi ini adalah musibah kata beliau Tapi di sisi lain kita harus bersyukur Karena beliau sedang ditemani oleh guru mursyidnya Nah Alhamdulillah Kata Ustaz tersebut Ustaz Cecep di kebun nanas Dia bilang guru mursyid tidak akan meninggalkan muridnya Ketika Sakaratul maut Meskipun murid itu murid yang bangor Kata Ustaz Cecep bahasanya pakai bangor Agak jarang majlis sedikit tetap tidak akan dibiarkan Saya cari dasarnya dari mana nih Ustaz ngomong begitu tuh Saya tanya kepada para kiai Para kiai ini dasarnya dari mana Kok Ustaz bilang begitu Oh ternyata ada sebuah keterangan di dalam kitab Hizanul Kubrol Sheikh Abdul Wahab As-Sha'roni Di dalam keterangan itu dikatakan Saya terjemahin aja ya Sudah tersebut dalam kitab Ajuwibah Tentang pimpinan-pimpinan fikih Pimpinan madhab Was-Sufiyah Dan pimpinan-pimpinan Sufi Guru-guru Tareka An-Na'aim Matal-Fukoha Bahwa pimpinan-pimpinan Fukoha itu Was-Sufiyah Dan para Sufi itu Mereka itu bisa menolong memberi syafaat Tuh memberi syafaat Loh syafaat bukannya punya nabi Nanti kita lihat ayat-ayat dan hadis-hadisnya Fimukollidihim memberikan syafaat kepada para pengikutnya Wayulah izuna dan menemani ahadahum Muridnya itu Indatulu iruhihi Ketika lepas ruhnya Tuh jadi mursyid yang benar Itu dia akan menemani muridnya Bahkan ketika lepas ruhnya Teman-teman ini ujian yang paling berat Bahkan dalam satu keterangan dikatakan Ketika kita mau meninggal itu Ada walil mauti sakarot Kata nabi Kematian itu punya sakarot Sakarot itu mabuk Mabuk itu wah luar biasa lah Kayak semua ini muter lah begitu Lalu saat itu banyak godaan-godaan Godaan setan Iblis berkata Ini orang goda sebisa semaksimal mungkin Karena kalau sebentar lagi kita gak bisa goda lagi dia Inilah kesempatan kita terakhir menyesatkan dia Itu kata Iblis Nah maka Ini kan udah injury time ya Injury time berusaha sebaik-baiknya pemain itu Kalau perlu mempertahankan kemenangan Kalau bisa striker ikut bertahan Kalau perlu mencetak gol Kalau bisa keeper ikut nyundul saat tendangan sudut Begitu kan Ini injury time Sebaik-baiknya Begitu pula Iblis Dan para bentaranya Saat kita mau meninggal Itu saat godaan yang paling berat Maksimal Iblis Bahkan menjelmak berupa orang-orang yang kita citai Ada berupa anak Ada berupa bapak kita Lalu bapak kita berkata Nah kamu kan ayah yang membesarkan Sekarang keluarlah dari Islam Itu seperti itu Ada keterangan seperti itu Bahkan berupa ibunya Nah kamu kan tempat kamu ini Perut mama Kamu juga mama besarkan Sekarang tolong ikuti mama Turuti mama Keluarlah dari Islam Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Berat banget yang namanya ujian kematian itu Maka bisa jadi ketika ujian ini datang Ujian ini sakar Nih anak saya ini hikaru nih Dia gak denger karena ujian lagi luar biasa Ini ya Allah Allah Akbar Kata dia begitu Allahu Akbar Begitu sampai begitu Allahu Akbar Bukan Allahu Akbar Allahu Akbar Ya Allah itu ujian sangat berat Nah bapak ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Saat itu Yang nemeninnya Itu bimbing dikir apa enggak Kalau bimbing dikir kira-kira terdengar apa enggak Tembus apa enggak Saat itu buru mursyid menemani Itu menurut kitab Miza'anul Kumbro Karya Syekh Abdul Wahab As-Sya'roni Nah Jadi itulah Rasulullah SAW Begitu peduli kepada umatnya Pengganti-pengganti beliau Begitu peduli Tetapi skupnya tentunya bukan seluruh umat Islam Orang-orang Untuk taat kepada beliau Dan beliau akan bimbing Dan beliau akan membantu Ketika proses-proses susah Asal taat kepada saya Apa janji setia itu? Itulah Talkin dikir Saya berjanji Memiliki kemampuan-kemampuan fisikal Di luar kebiasaan Katakanlah Bagus Kahfi Wah Pemain Selek Garuda Apa Garuda Garuda ya? Selek Garuda Wah luar biasa Galuri mencetak golnya Ketenangan di depan gawangnya Kecepatan Wah hebatlah Muhammad Salah Wah itu Larinya Waduh Kayak setan Emang setan kencing larinya? Gak tau ya Pokoknya larinya luar biasa Tapi itulah Roberto Carlos Dia bisa melengkung begini loh Kok bisa gol? Ini orang biasa gak bisa nih Hanya orang-orang yang betul-betul berlatih Kok melengkung begini? Mencetak gol Nah itu ya Begitu pula roh Orang-orang yang latihan roh Dia bisa melakukan Yang roh-roh lain tidak bisa Nah itulah hadirin dan hadirat yang dimulakan Kita lanjutin ya Dan ketika ditanya oleh Mengkar wanakir Lahu kepada dia Ketika dibangkitkan dari kubur Dikumpulkan di padang mahsyar Wal-hissabi Dan ketika dihissab Mereka ikut Membantu Membantu bagaimana? Mendoakan Begitu Wal-mizan dan dimizan Wal-sirot dan disirot Walah yang fuluna anhum Fi maukifin minal mawakif Dia Seorang guru itu Yang betul-betul guru Tidak akan melupakan mereka Di setiap terminal Terminal Di setiap fase-fase Dari berbagai fase Tuh Walamma Ini ketika ya Ada contoh Walamma Mata syaykhuna Ketika guru kami meninggal Syaykhul Islam As-syaykh Nasiruddin Al-Lakoni Syaykh Nasiruddin Al-Lakoni Meninggal Ro'ahu Bagdus Salihin Sebagian orang-orang Salih melihat Filmanan Di dalam tidurnya Fakolalah Maka dikatakanlah Kepada dia Ma'fa'alallahu Bika Apa yang Allah Perbuat kepadamu Fakolalah Maka berkatalah itu Syaykhul Islam Nasiruddin Al-Lakoni Lama Ajlasanil Malakani Filqobri Ketika ada dua Malaikat di dalam Kubur Mendudukkan aku Lias Alani Dua Malaikat itu Bertanya kepadaku Atawum Al-Imam Malik Datang kepada mereka Imam Malik Imam Malik ini Yang alifiki Fakolalah Maka Imam Malik berkata Mithluhada Yaktarju'ilah su'alin Fi'imanihi billahi wa rasulih Kata Imam Malik Orang kayak gini Ente masih tanya Tentang iman kepada Allah dan Rasulnya Kata Imam Malik Nah kepada Malaikat mongkar dan nakir Di dalam mimpi Orang-orang soleh saat itu Yang mimpi bukan satu Banyak Lalu Tanhiya'anku Pergilah dari dia Menjauhlah dari dia Fatanhiya'anni Maka menjauhilah Dua Malaikat dari aku Kata Imam Nasiruddin Al-Lakoni Intaha selesai Nah itulah hadirin dan hadirat Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sahabat Umar juga pernah berkata Kepada Malaikat mongkar nakir Ente ngagetin aja Begitu kan Nah saya udah cerita Jadi orang-orang tertentu Ruhnya itu bisa aja Ruhnya sudah diatas Malaikat Malaikat udah takut Kepada mereka Orang-orang seperti Asal Guru Mursid Yang betul-betul Guru Mursid yang makomnya Sangat tinggi Nah hadirin dan hadirat Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Salah satunya Yang diakui oleh dunia Baik oleh Syekh Nazim Adil Hakoni Ketika datang ke Indonesia Beliau sudah Mengislamkan Ribuan orang Melalui Berwasilah dikirnya Ketika datang ke Indonesia Syekh Nazim dari Siprus itu Berkata almarhum Jadi saya Terlalu banyak Untuk menghitung orang Seperti Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin Jadi Ketika saya kuliah di UIN Lalu Saya bertanya kepada Dosen-dosen Kata beliau Kalau tentang Toriko Tentang Paswabuf Tempatnya Makarnya di Sudalaya Lalu Pengersa Abano Menguji Guru Ijai Di Sekumpul Di Kalimantan Kata beliau Itu Beliau Adalah Lautan Ilmu Kata pengersa Abano Lalu dibalas oleh beliau Almarhum Guru Ijai Abano Adalah Lautan Toriko Jadi Sudah Betapa banyak Orang-orang yang mengakui Beliau ini Makomnya Memang Sangat tinggi Nah Orang-orang seperti itu Bisa menemani Ustaz Cecek Yang bisa melihat Dia melihat Gak usah khawatir Kita senang Karena guru Sedang menemani Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Saya cerita lagi banyak Teman-teman yang cerita kepada saya Jadi Murid Toriko Kodiria Naksabandia Ketika wafat Ditemani oleh guru Mau percaya silahkan Gak juga gak apa-apa Coba aja Ntar kalau meninggal Ditemani sama guru Atau gak Kalau gak ditemani Bilang saya Minimal WA Ini beneran teman-teman Jadi itulah Toriko Nah kenapa Guru itu Begitu kuat Ikatannya dengan murid Kenapa Belanda Yang ditakuti Adalah ulama-ulama Toriko Karena mereka Ikatannya begitu kuat Dengan muridnya Saya Ada seorang Teman saya Di Bintaro Dia menyaksikan Ketika ada orang Pengamal Toriko ini Toriko Daftar gak masuk Itu bukan murid yang baik Itu Dikirnya kagak dipakai Ini bukan murid yang baik Nah yang dipakai Dikirnya inilah Dia namanya Pak Yofi Dari Bintaro Dia Setiap kata dia Ada murid Yang meninggal Karena dia Memiliki Kelebihan Begitu ya Ya Allah Ada kabar Sebelah situ Bahkan ketika Beliau Wafat Ada orang namanya Pak Riswan Wafat Sore Isa itu Wafat Sebenarnya udah ada kabar Tapi Pak Yofi ini Gak tahu Bahwa temannya ini Sesama aktivis dikir Wafat Dia nongkrong di Mekdi Pas malam-malam Ternyata datang Pak Riswan Eh Nih Oh TKN begini Kata dia Guru kita begini Udah Pas gitu Dicari lagi Gak ada Lalu pas dilihat Handphonenya Ya Allah Tapi Habis Isa Udah ada Apa namanya Pemberitahuan Bahwa Pak Riswan Wafat Jadi gitu Seperti itu Satu lagi deh Sebelum Ini sedikit saja Ada teman saya Namanya Pak Naser Pak Naser punya adek Adeknya kanker Sudah stadium tinggi Kalau gak salah Penyakitnya kanker Lalu Pak Naser pikir Ini gimana Cara nyelamatin adek saya nih Kalau secara medis Agak susah Ya udah deh Minimal diselamati Secara spiritualnya deh Diajak Menjumpai Pak Wafiudin Mendapatkan Talkin pikir Saat itu Lalu diamalkan Lalu Pak Naser cerita Ini guru kita Ini wajah-wajahnya Ini guru kita Seperti ini Nah guru kita Ini kayak beginilah ya Wajahnya Ini guru kita Seperti ini Ini beliau lah Yang membimbing Guru kita Ayo amalkan pikir Diamalkan tuh Sama adeknya Kurang lebih Dua minggu Ngamalin itu Lalu adeknya datang Saat itu Adeknya penyakitnya Semakin parah Lalu dia panggil Kakaknya Kak Kak sini kak Itu udah pada datang Siapa Itu Siapa itu Itu orang yang kakak Ceritain ke saya Orang yang kakak Itu tunjukkan Gambarnya ke saya Itu yang kakak Itu guru kita Dia datang kak Gitu ya Pas dia datang Cerita Ya kakaknya kan gak ngeliat Tapi orang yang menjelang Meninggal ini Masih bisa komunikasi Itu dia datang kak Alhamdulillah dia datang Tak lama kemudian Dia dimanggil oleh Allah SWT Kakaknya Pak Naser Cerita ke saya Kata dia Ya Allah Jadi Sudah puluhan orang Yang menyaksikan Seperti itu Kalau mau gak percaya Boleh Nanti tunggu meninggalnya aja ya Jadi yang penting Anda aktif aja dulu Ini luar biasa Maka Saya ingin sampaikan Ke teman-teman Yang aktif Mengamalkan pikir Beruntunglah Karena Anda Sudah punya guru Yang makomnya Tinggi Yang bisa melakukan Proses-proses Atau aktivitas-aktivitas Ruh Yang tidak bisa dilakukan Oleh orang-orang yang biasa Nah Ini sangat memungkinkan Bagi Emang bisa Ruh berinteraksi lagi Bisa aja Rasulullah SAW Waktu Mi'raj Ketemu siapa aja Nabi Musa Saya mau tanya Nabi Musa udah meninggal belum Udah kan Kenapa masih bisa Ketemu ruhnya Nabi Musa Nabi Musa Memiliki kualitas Ruh yang begitu tinggi Sehingga ketika sudah Wafat pun Ruhnya masih bisa Kemana-mana Nah begitu Tapi kalau orang yang disiksa Ente mau kemana loh Belum selesai urusan Begitu kan Itu gak bisa kemana-mana Para awliya Gak begitu Para awliya Itu masih bisa Kemana-mana Masih bisa Mendoakan Bahkan bukan hanya Minda Tulu'i Tulu'i ruhihi Tadi kata di dalam Kitab Al-Mizah Nulkubroh Tetapi juga ketika Ditanya oleh Mungkar dan Nakir Bagaimana syafaatnya Syafaatnya berupa Permohonan doa Nah inilah Diskarat Dikubur Dibangkit Dimahsyat Dihisat Dimisan Disirot Itu Ditolong semua Pertolongannya bagaimana Tentu pertolongan Dari Allah Beliau-beliau Mendoakan Menemani Saat luar biasa Kejadian yang luar biasa Wikir yang kita bacakan aja Itu orang belum tentu dengar Tetapi ada guru Dengan kekuatan tertentu Dia menemani Murid-muridnya Ketika Sakaratul maut Saat pujian yang Paling berat Selama hidup Nah itulah Ini kita bersyukurnya Nah hadirin dan hadirat Yang dimuliakan oleh Allah Sekarang kita Kaji beberapa hadis Fayakumullahu azza wa jad Ini hadisnya panjang sekali ya Satu halaman sendiri ini Syafaatil malaikatu Wasyafa'an nabiyuna Wasyafa'al mu'minuna Walam yakbukho illa Urhamar rahimin Allah berfirman Saat itu ini lagi proses syafaat Para malaikat Para nabi Orang-orang mu'min Telah memberi syafaat Tinggal rat yang maha penyayang Maksudnya apa Tinggal rat yang maha penyayang Itu semua itu Hakikatnya syafaat itu Dari Allah Yang maha penyayang Nah itu Dalam hadis lain Riwayat Bukhari Faya'an nabiyuna Nah penting Nah penting Karena mereka akan meminta Kepada Allah Permintaannya adalah Pemerintahan dari seorang Hamba prioritas Dari kekasihnya Oke Selanjutnya Dalam surat al-isra Sebelum saya lanjutkan Saya minum dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Ya mulai nanti habisi saya Minumnya Matabaknya juga nanti habisi saya Semangka juga Ya umana du'a'u kulla unasim Bi imamihim Pada suatu hari Hari itu Kami panggil tiap umat Dengan pemimpinnya Pemimpinnya siapa Dan barang siapa Yang diberikan kitab Amalannya di tangan kanannya Mereka ini Akan membaca kitabnya Dan mereka tidak Dianiaya sedikit pun Didoakan oleh Para imam-imamnya itu Nah Emang bisa Selain Rasul memberi syafaat Bisa Orang syahid memberi syafaat Kepada 70 Anggota keluarganya Tuh orang yang syahid ya Berperang di jalan Allah Dia bisa memberi syafaat Punya Voucher Voucher syafaat Ada 70 dia Voucher syafaatnya Tuh Jadi Enak tuh Jadi Rasulullah memberi syafaat Ya itulah syafaatul udhma Syafaat yang teragum Setelah Rasul memberi syafaat Para nabi memberi syafaat Setelah itu Para wali memberi syafaat Para malaikat juga Ya Allah Selamatkan wadiya Ya Allah Nah Di dalam Hadis riwayat Taboroni Ya'lamu ma'baina'idihim Wa ma'kholfahum Wa la yashfa'i Surat Al-Anbiya ya Wa la yashfa'una illa lima lihutaboh Wa hum min khasyadihi musyrikun Allah mengetahui segala sesuatu yang dihadapan mereka Malaikat Dan apa yang di belakang mereka Dan mereka tidak memberi syafaat Nah ini orang-orang mu'min ya Melainkan kepada orang yang diridui oleh Allah Jadi meskipun dimintakan syafaat Ujung-ujungnya Allah yang meridui Tergantung Allah Semua itu terserah Allah Meskipun punya voucher Tapi Allah yang pegang hak prerogratif Dan mereka itu selalu berhati-hati Karena takut kepadanya Tapi Allah sangat menghargai Permintaan para kekasihnya Para walinya Para nabinya Para rasulnya Nah itu Jadi meskipun punya voucher Tapi ujung-ujungnya Allah Limanir Tadol Bagi orang yang Allah ridui Maka yang kita cari itu Ilahi Anta Maksudi Wa Wa ridoka Maklubi Karena nanti yang dapat syafaat Nanti ujung-ujungnya Siapapun yang minta Ujung-ujungnya Allah ridu apa enggak Maka kita minta Saat betul ridu Allah itu Itu Ini sudah selesai ya Kurang berapa menit lagi Sepuluh ya Sepuluh ya Saya percepat Loh Dua menit Oh Kalau gitu saya percepat Nah ini Ayat ini Enggak usah deh ya Nah jadi Hadirin dan hadirat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Tuhan kami Ya Tuhan kami Masukkanlah mereka ke dalam surga aden Kata malaikat Yang telah engkau janjikan kepada mereka Ini doa syafaat Dan orang yang soleh Di antara nenek moyang mereka Tuh Jadi Orang-orang soleh Bapak-bapaknya juga mendapatkan Istri-istri Istrinya ada dua ya Istri-istri Itu ya Tapi istri-istri mereka Orangnya banyak Istrinya banyak lah Dan keturunan mereka Sungguh engkau lah Maha perkasa Lagi maha bijaksana Nah hadirin dan hadirat Yang dimulakan oleh Allah Kesimpulannya Yang pertama Ketika kita Sodako Untuk Bikir Quran Majlis Pesantren Dan lain sebagainya Kita akan Kecepretan Apapun yang terjadi Di majlis itu Kita akan Kecepretan Majlis Quran Kita akan Kecepretan Saya bayangin Itu kakak saya Itu banyak pipanya Pipa dari Tuna Netra Ini ngalir terus Dia ada di alam kubur Tapi orang-orang Tuna Netra Pada ngapalin Itu ngalir terus Nah jadi Memudahkan ia Untuk wafat Dalam keadaan berdikir Kepada Allah Yang kedua Beruntunglah bagi kita Yang sudah punya Guru Mursyid Kamil Mukamil Dimana Guru Mursyid itu Menurut keterangan kita Al-Quran Dan As-Sunnah Akan memberikan Pertolongan Kepada kita Di berbagai Fase Dari Masa Depan kita Yang abadi Amin Ya Rabbah Amin Untuk pertanyaan Silahkan di WA ke nomor handphone Berikut ini Tau gak kelihatan ya Boleh Karena waktunya Sudah Masuk isa Demikian dulu Intinya kita bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita Istiqomah Di dalam Mengamalkan pikir Amin Ya Rabbah Al-Amin Kurang lebih Yang mohon maaf Terima kasih Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh